Inilah kebakaran hutan dan lahan yang berada di tiga kecamatan, kawasan Somosir, Sumatera Utara. Dalam satu pekan terakhir, kebakaran hutan dan lahan terjadi di delapan titik yang berbeda. Diperkirakan akibat kebakaran ini, 300 hektare lahan rusak. Hingga kini pemerintah daerah terus berupaya mengedukasi warga agar tidak membakar lahan demi membuka lahan tanam baru. Sementara upaya pemadaman terkendala akses yang sulit dijangkau, musim kemarau dan angin kencang. Medan-medannya sangat terjal sekali. Sehingga kita sulit untuk melakukan pemadaman. Jadi ini kadang-kadang sering terjadi malam hari sehingga helikopter tidak bisa.